Halo guys, video kali ini aku sama suamiku sama adikku nganterin ibu sama bapak ke bandara jadi ini ibu sama bapak mau koki Elia Gesia ke Kuala Lumpur untuk mengunjungi saudaranya di sana kita nyampe bandara sekitar pukul 4 pagi berangkat dari Burjonegoro jam 12 malam kita berangkat pagi soalnya ibu sama bapak terbangnya jam 6 pagi guys setelah turun dari mobil bapak langsung ambil troli untuk menaruh barang bawaannya habis itu aku sama suamiku lanjut nyari tempat parkir sebelum turun ke bandaranya ya guys ya nah setelah dapat parkiran aku sama suamiku turun menghampiri orangtuaku ibu sama bapak sama adik ini suasana pagi hari di bandara ya guys ya nah ini aku sudah menemukan ibu sama bapak langsung pamitan karena bapak harus ke imigrasi cek-cek barang seperti itu guys ya ini salim-salim dulu cium-cium dulu gitu bapak ke Kiel sama ketawa sekitar 10 hari katanya gitu guys ini adikku pas pulang liatannya sedih ya adikku tapi pas tak tanyain ketawa-ketawa minta doanya ya guys semoga ibu sama bapak selamat sampai tujuan dan sampai kembali lagi ke Indonesia dadah semoga aku bisa kesana juga ya sama suamiku sama adikku sama keluarga besar amin nah itu semakin menjauh ya ibu sama bapak masukin ke tempat imigrasinya nah berhubung ini sudah azan subuh jadi aku sama suamiku mencari musola guys nah ini kita bingung mau sholat dimana ternyata di pojokan ada musola tapi antri banget pol dan suamiku ini sudah kebelet pup biasalah seturan pagi hari ini kita masih bingung mau sholat dimana masih nyari-nyari tempat ya guys ya padahal musolatnya banyak tapi kita nggak tahu nah ini adikku tak suruh video-video buat video sinematik 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 ya itulah pokoknya tapi nggak jadi guys hahahaha eh jadi deng ini tapi videoku hahahaha ya 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 selamat menikmati ini guys yang tak masuk tadi kamar malinya full musolahnya penuh berjubel padahal musolahnya ada banyak guys tapi aku yang gak tau nah akhirnya aku sama mas biar memutuskan sholat subuh di masjid TNI AL guys masjidnya itu berada di sebelah bandara pas ya guys ini perjalanan kita selesai sholat subuh ini pemandangan masuk dari bandara bandara Juanda Surabaya halo halo guys ini kita jalan kaki setelah sholat subuh mau boarding bandara internasional Juanda kali ini kita di terminal 2 ya guys terminal internasional terminal pemberangkatan internasional banyak banyak apa namanya orang mau umrah guys semoga kita tahun depan bisa umrah ya Allah amin ikuti kesukaan kita hari ini guys bye bye ini jarak dari musolah dari masjid tadi masjid pangkalan udara TNI AU ke terminal pemberangkatannya cukup jauh ya guys sekitar 700an meter dan itu tadi kita lewati dengan jalan kaki gak apa-apa sambil olahraga dan istriku ini lebih banget guys masa kayak gitu ditanyain persisnya itu 700 meter nih kalau ini gerbang pintu masuk terminal bandara internasional Juanda ya guys terminal 2 kalau jalan disini hati-hati karena di samping itu belum disedaiin trotoar jadi kita itu jalannya di badan jalan dan kebanyakan mobil-mobil yang lalu-lalang disini itu cukup kenceng jadi kalian hati-hati ya guys ini ini ternyata gak hanya pesawat aja guys yang landing mobil pun juga landing cepet-cepetan nih mataharinya mulai muncul guys Masya Allah cantik sekali ya langitnya ini kita masih jalan kaki udah mau masuk ke Juanda Internasional Airport nih istriku cepet-cepetan katanya dia mau ngejar pesawat pesawat kok dikejar emang bisa terbang Juanda Internasional Airport Terminal 2 ini parkiran disini disini lokasi parkiran disini trekkingnya disana juga ada parkiran kalau kondisinya kayaknya ini habis hujan ya guys ini ada genangan air gak apa-apa guys biar makin dingin cuaca Surabaya panas ini parkirannya disini parkiran disana juga ada parkiran tadi kita parkirnya disana guys gak apa-apa guys biar ini kondisinya rame banget guys disini jemaah umproh dan keluarga pengantar dari jemaah umproh rame banget tadi sempat ngobrol ngobrol juga rata-rata dari Madura ini jalan menuju ke perangkatan internasional perangkatan internasional ya guys nah ini kita mencoba untuk masuk siapa tahu bisa ketemu sama ibu sama bapak ya guys ya ternyata sudah tidak bisa guys sebab bapak sama ibu sudah ke atas sudah melalui apa namanya pengecekan pengecekan gitu loh apa namanya nah ini suasana di bandara pagi hari ya guys ya banyak orang umroh guys semoga tahun depan kita bisa umroh ya amin ya Allah ini aku telponan sama ibu guys ngabarin kalau aku lagi di dalam terus ibu bilang katanya ibu sudah di atas gitu guys kita ini juga sambil nyari tempat duduk guys soalnya tempat duduknya udah dipakai orang nah disini itu ada kejadian kita lagi duduk posisinya disitu emang ada koper ditaruh troli tapi gak ada orangnya guys kita tempat kita duduin lah akhirnya kok orangnya datang dong dengan ekspresi yang tidak mengenakan seakan-akan itu tuh tempatnya dia padahal kan di tempat umum ya guys barangnya ditinggal lagi kan aneh akhirnya setelah kita muter-muter kita menemukan tempat duduk guys yang cukup lubang eh lubang apa sepi ya jadi bisa tidur nah ini suamiku ngantuk berat guys akhirnya memutuskan untuk tidur ya soalnya tidurnya baru satu jam tadi malam nah ini suasana pagi hari ini adikku dia gak ngantuk soalnya sepanjang perjalanan dia sudah tidur guys aku disini juga posisinya ngantuk banget setelah merekam ini aku tidur guys jadi yang jagain bareng-barengnya adikku kondisi bandara semakin ramai ya guys ya nah itu ada rombongan rombongan mahasiswa atau rombongan siswa gitu guys kayaknya mau tadi tur kayak gitu deh setelah sekitar 20 menitan aku bangun karena kelaparan guys nah ini ngemil jajan yang tadi kita beli pas berangkat lapar banget guys sebenarnya di apa namanya di juanda itu ada domaret ada roti kayak gitu guys tapi mahal-mahal setengah enam ibu ngabarin kalau sudah masuk pesawat jadi kita memutuskan untuk pulang selamat kita eh perjalanan pulang enggak jadi terbang deh jadi tahun depan terbangnya apa tarpang naik air tegak nih Ayo langsung di pintu keluar enggak enggak ini tiketnya etiketnya akhirnya itu di jami ya guys ya kita habis sekitar 16.000 kalau enggak salah tuh guys jadi di jami langitnya cantik banget guys biru putih awannya Masya Allah cantik banget nah pas banget kita keluar Ibu terbang guys pesawatnya ada di atas kita kalau ibu nih kalau kalau duur pesawat ibu ikut video mah dadah ibu mancet guys seperti biasa mancet Pol Surabaya aduh aduh sampai kanan kiri full motor-motor sekitar ini kita bertiga kelaparan guys mau kebudek sinjai kemangkalan tapi kok belum buka terus jalannya juga jauh lihatlah kemancetan di Surabaya guys pokok eh singgul bacok pokok ramai banget padut merayap dia ini sepenuhnya biasa ya pagoan arp sengguli ya bongkow iya Jaya Ras Mata Diki